Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wabihi nasta'inu ala umur dunia wad-din La khawla wa la kuwata ila billahil ali'il ad-din Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad Wa ala ali Sayyidina Muhammad Ahmad Ahmad Jamaah Al-Fatih Channel dan sahabat Youtube Dimanapun Anda berada yang semoga diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala Pertama mari kita bersama untuk bersyukur kepada Allah Atas perlimpahan rahmat dan nikmatnya Yang begitu besar kepada kita Dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin Salawat dan salam semoga tercurah Keharibaan baginda Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Nabi yang kita cintai dan kita rindukan Safa'atul Udmanya ketika di dunia dan di akhirat nanti Selanjutnya ingin kami berbagi ilmu kepada saudara-saudaraku Yang tentu dengan harapan ilmu ini Bermanfaat bagi kita bersama Mengapa demikian? Karena yang ingin kami bagikan adalah Sebuah amalan dari Al-Quran yang luar biasa Yaitu amalkan ayat kursi dan satu ayat spesial ini bersiaplah untuk hidup kebanjiran rejeki Ayat kursi merupakan Sebesar-besar ayat yang ada dalam Al-Quran Ayat ini menjelaskan betapa besar martabat Allah subhanahu wa ta'ala Ayat ini Dijuluki ayat paling agung dalam Al-Quran Keistimewaan Membecah Surat Ayat Kursi ini Adalah sangat banyak sekali Salah satu diantaranya Jika kita ingin Mempunyai hajat yang mudah dikabulkan oleh Allah Jika kita menyertakan doa-doa kita Melalui ayat kursi ini Sebagai amalan harian Ketika kita selesai surat fardu Adapun Manfaatnya Yaitu Ayat kursi ini akan menjadi spesial Jika dilanjutkan dengan salah satu Surat Al-Baqarah Lanjutan dari ayat Kursi ini Yaitu Surat Al-Baqarah Ayat 256 Yang bunyinya Demikian Yang artinya Tidak ada perkataan Paksaan Dalam menganut agama Islam Sesungguhnya Telah jelas Perbedaan antara jalan yang benar Dengan jalan yang sesat Barang siapa ingkar kepada Tauhut Dan beriman kepada Allah Maka sesungguhnya Dia telah berpegang teguh pada tali Yang sangat kuat Yang tidak akan putus Allah maha mendengar Maha mengetahui Itu Kelanjutan dari ayat Kursi Yaitu Ayat 256 Sementara ayat kursi adalah Dari surat Al-Baqarah Ayat 255 Jadi berurutan Ini diamalkan oleh para ulama khos Yang mengamalkan ayat kursi Dilanjutkan dengan Ayat 256 Tidak semua orang tahu Seperti ini Dan ini pun kami peroleh dari Ijazah Gus Hakim Mas Duki Dari Pondok Al-Islah Lasem Rembang Jadi tidak sembarangan Mendapatkan amalan ini Jika Anda ingin Mengamalkan ini Caranya adalah Setelah selesai Solat Asar Zuhur dan Ishak Baca Lima kali Kemudian lanjutkan dengan Tadi Yaitu ayat 256 Dari surat Al-Baqarah Kemudian pada Pagi hari Usai solat subuh Dan usai solat maghrib Bacalah Sebanyak 18 kali Insya Allah Dengan demikian Maka Solat Al-Baqarah ini Akan menjadi Penyebab Kita Doanya Dikabulkan oleh Allah SWT Hal ini Disebutkan di dalam Kitab Ad-Durrul Mangsur Bahwasannya Ia Atau Ayat Kursi Adalah Sebesar-besar Ayat dalam Kitab Allah Dan bahwa Ia memiliki Lisan Dan dua bibir Yang Mensucikan Allah Padat yang Arash Dan bahwa Ia Ayat Kursi Serta Surat Al-Baqarah Bila Dibaca Diwaktu Sore Diperlihara Dari Gangguan Jin Hingga Pagi Dan Bila Dibaca Diwaktu Pagi Diperlihara Dari Mereka Hingga Sore Hari Kemudian Dilanjutkan Di dalam Hadis Ubay bin Kaab Barang siapa Membacanya Sesuai Seusai Solat Fardu Maka Ia akan Dipelihara Sampai Solat Berikutnya Dan Tidaklah Ia Dibaca Atas Makanan Atau Lauk Pauk Melainkan Allah Akan Menumbuhkan Keberkatan Makanan Atau Lauk Pauk Itu Dan Bahwa Ia Adalah Berasal Dari Perbendaraan Di bawah Ars Allah Ta'ala Dan Jika Kita Berdoa Dengan Ayat Kursi Maka Allah Akan Mengabulkannya Jadi Lebih tegas lagi Setelah selesai Membaca Ayat Kursi Ayo Atau Ayat 255 Dari Al-Baqarah Dilanjutkan Dengan Ayat 256 Yaitu Yang Sudah Tadi Kami Sampaikan La'ik Ul-Hafidin Sampai Akhir Ya Demikian Yang dapat Kami Sampaikan Mudah-mudahan Ada Manfaatnya Barangkali Ada Kesalahan Kekhilapan Kami Mohon Maaf Yang Setelus-terusnya Akhir Al-Kalam Bila Taufiq Wal Hidayah Wal Inayah Wab Assalamualaikum Warahmatullahi Bapak Bapak Bapak